Intro Teknologi yang semakin berkembang ternyata tidak selalu memberikan keuntungan bagi semua orang. Seperti pada contohnya pengrajin batu bata merah tradisional di Kabupaten Majalengka yang merasakan omset mereka menurun drastis dengan munculnya hebel atau bata ringan yang harganya relatif lebih murah. Semakin mendominasinya pengguna bata ringan atau hebel membuat penjualan bata merah tradisional kian terpuruk. Harga jualnya pun turun drastis hingga mencapai 80 bahkan 100%. Semakin menurunnya penjualan bata merah ini disebabkan konsumen mulai beralih ke bata ringan yang diproduksi dengan menggunakan alat modern. Sedangkan untuk membuat bata merah tradisional tak perlu keahlian khusus hanya dibutuhkan bahan baku berupa tanah liat atau lempung, alat pencetak bata dan pasir silika. Meski demikian salah satu pengrajin bata asal desa Nanggerang, Kecamatan Lewi Munding, Kabupaten Majalengka ini masih terus membuat bata merah sambil berharap adanya konsumen untuk membeli. Mereka terus menekuni pekerjaan ini hanya untuk menyambung hidupnya sehari-hari. Bangsa 30 tahunan lebih lah, penghasilannya agak menurun, menurun terus. Agak menurun? Menurun. Sekarangnya sepi banget? Sekarangnya sepi, jarang yang pakenya itu. Jualan juga sampai 3 bulan, barusan 4 bulan gitu, barusan laku. Itu kira-kira berapa persen penurunannya sendiri Pak? Bangsa 100% lebih lah. Ya kalau saya begini mah ya begini aneh ya gitu. Kayaknya mudahan. Terancam artinya? Terancam punah. Terancam punah. Di dalam gubuk penyimpanan bata terlihat tumpukan rapih bata yang sudah siap untuk dijual. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspend di Triberata TV. Salam Triberata. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.